Kenam tersangka EBP, DG, MTS, MS, S, serta MI memiliki peran berbeda saat terjadi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis. Pada 8 Oktober pekan lalu, mulai dari penyerangan kepada anggota kepolisian, melakukan penimpukan batu ke arah barikade, hingga pengerusakan kendaraan Sabhara. Ironisnya, 4 tersangka masih berstatus sebagai pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa setelah mendapatkan pesan ajakan berantai dari aplikasi grup WhatsApp di mana salah satu koordinatornya adalah tersangka berinisial DG. Motif tersangka melakukan penyerangan dan pengerusakan adalah kebencian kepada polisi. Tersangka pelaku yang diduga melakukan penyerangan kepada petugasnya polisi yang pada saat itu melaksanakan pengamanan timur di Batu Jakar, dan kemudian yang diduga melakukan pengerusakan mobil pores yang ada di lokasi penyekatan. Dan dari 6 tersangka ini, 4 diantaranya statusnya masih belajar, 1 orang buruh, dan 1 pengaduran. Hasil analisa kita, kita masih dalami ya beberapa komunikasi yang ada, dan nanti siapapun yang terlibat atau yang tersabut dengan kegiatan-kegiatan kemarin, kita akan lakukan proses penyelidikan. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok tertentu yang menggerakkan aksi anarkis para tersangka. Para tersangka diancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Khusus bagi tersangka berstatus pelajar, aksi anarkis mereka akan tercatat dalam surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan.